Intro Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa Anda di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya Pendeta Eduard Tali Wongso bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto, kembali akan membantu kita semua dalam mempelajari pelajaran yang ke-8 dengan tema Melihat Yang Tak Terlihat. Sekali lagi kami mengingatkan saudara-saudaraku untuk menerima berkat ganda menyaksikan tayangan ini dan juga mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebagai tanggung jawab kita bersama untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah engkau Bapak kami Allah yang Maha Baik, Tuhan yang sekalipun tidak kelihatan, tetapi di dalam iman percaya kami, kami tahu engkau sementara bekerja dalam hidup kami. Dan saat ini, ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, kami akan mengangkat tema-tema dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapan roh sucimu sangat kami butuhkan agar kiranya menolong kami dan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat ditaburi bibit kebenaran. Beserta dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Pelajaran kita melihat yang tak terlihat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan melihat dulu sumber atau dasar firman Allah dari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 ini. Ada beberapa perikop yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat di mana dia mendasari ide yang ingin dia angkat tentang Allah yang tidak kelihatan itu. Roma 8 ayat 28-29 di sana mengatakan tentang Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dan tidak ada penderitaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yohanas 14 ayat 1-14 di sana berisi tentang berdoa di dalam nama Yesus. Ada jaminan bahwa kita didengarkan dan dia tidak akan meninggalkan kita. Efesus 1 ayat 18-23 Oleh karena kebangkitan Kristus, maka orang percaya memiliki semua kelimpahan surgawi di dalam Kristus yang siap menolong mereka ketika mereka berada di dalam cawan lebur. Lalu yang terakhir Yesaya 40 ayat 27-31 di sini berisikan kata-kata penghiburan yang diucapkan kepada bangsa Ehuda yang ada di dalam pembuangan bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Nah, kalau kita ke judul melihat yang tak terlihat, apa pengertian dan apa maksudnya di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini? Apakah ini arti secara kiasan? Nah, sebenarnya melihat yang tak terlihat ini adalah sebuah ajakan bagi umat Allah yang sementara berada di dalam cawan lebur penderitaan untuk tidak berfokus kepada hal yang kelihatan, yaitu penderitaan, kekecewaan, dan rasa sakit, melainkan diajak untuk berfokus kepada yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena hal inilah yang akan menolong orang Kristen di dalam penderitaan yang mereka alami. Lalu kita mungkin bertanya, apa yang tak terlihat itu? Ada dua, yang tak terlihat itu adalah Allah sendiri, lalu yang berikut adalah jalan-jalannya bagi umat yang dia kasihi. Seperti contoh adalah Yusuf. Yusuf ketika dia disakiti oleh saudaranya, dia dikhianati, lalu kemudian dia dijual di rumah Potifar, dia belum melihat jalan Tuhan bagi kehidupannya. Nanti kemudian dia dapat melihat. Dan Yusuf adalah contoh yang terbaik tentang jalan Allah yang seringkali tidak kelihatan di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa Allah itu tidak terlihat? Ada minimal ada tiga alasan. Yang pertama Allah itu adalah roh. Kita hidup di dunia fisik, sementara Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Yang berikut adalah dosa membatasi persepsi atau cara pandang kita tentang Allah. Yesaya 59 ayat 2 dan Roma 3 ayat 23. Kemuliaan Allah yang dinampakan itu akan membinasakan orang berdosa. Itu sebabnya Allah memilih untuk tidak kelihatan. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Lalu pertanyaan selanjutnya. Jikalau Allah itu tidak kelihatan, janjalannya pun tidak bisa kita lihat secara kasat mata, dengan apa akhirnya yang tak terlihat itu dapat menjadi kelihatan? Jawabannya adalah kita membutuhkan alat khusus. Alat khusus untuk melihat Allah yang tidak kelihatan bersama dengan jalan-jalannya adalah apa yang kita sebut iman. Oleh karena itu dalam pelajaran ini kita akan banyak berdiskusi tentang apa itu artinya iman di tengah-tengah cawan lebur penderitaan. Terima kasih pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran kita pekan ini terambil dalam kitab Ibrani, fasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Ibrani 11, ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Baik sebelum kita akan membahas lebih dalam pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, mari kita terlebih dahulu memahami pengertian ayat inti. Konteks dari ayat tema kita saat ini sedang berbicara tentang kehidupan Musa. Namun peristiwa di dalam ayat ini masih diperbincangkan. Ada dua pengertian di sini. Yang pertama, ayat ini sementara mengarah kepada peristiwa di mana Musa meninggalkan Mesir menuju Midian setelah dia membunuh seorang Mesir. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat ini sementara berbicara mengarah kepada peristiwa ketika Musa meninggalkan Mesir menuju Kanan bersama dengan umat Israel. Nah, keduanya memiliki argumen yang kuat. Tetapi mari kita lihat posisi gereja kita. Ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, dari Bible Commentary Advent mengatakan bahwa ekspresi yang selalu diulang-ulang karena iman, karena iman, karena iman yang muncul sejak ayat 24 hingga ayat-ayat selanjutnya sementara menunjukkan bagian-bagian atau chapter-chapter kehidupan dari kehidupan Musa itu sendiri. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-28 satu ayat setelah ayat inti kita menceritakan tentang peristiwa Pasca yaitu saat persiapan keberangkatan bangsa Israel. Dan dengan demikian kita dapat memahami bahwa ayat yang ke-27 adalah keberangkatan yang pertama yaitu merujuk kepada saat Musa pergi ke Midian. Kemudian hal yang kedua, kata meninggalkan di dalam ayat tema ini, ayat inti kita ini, disini datang dari kata KT Lipen. Dimana kata ini berarti meninggalkan atau berangkat secara permanen. Tetapi saat Musa meninggalkan Mesir untuk pergi ke Midian juga adalah keberangkatan yang permanen. Kenapa? Karena dia telah melepaskan semuanya di Mesir. Dia telah melupakan statusnya di Mesir dan dia pergi secara permanen. Nanti ketika dia kembali ke Mesir itu bukanlah kembali untuk menetap kembali ke Mesir tetapi itu hanya singgah sebentar untuk menjemput umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian di dalam ayat inti kita ada ungkapan iman, ada kata iman di dalam ayat tema kita. Nah apa yang dimaksudkan dengan iman dalam konteks ini dan mengapa dengan iman Musa menjadi berani menghadap raja atau menghadap murka raja. Nah pernyataan ini sepertinya bertolak belakang dengan cerita aslinya. Dimana kalau kita baca di dalam keluaran fasal 2 ayat 14 kita akan dapati bahwa Musa takut karena Firaun akan membunuh dia. Tetapi disini kenapa di dalam ayat inti kita mengatakan bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa dia berani menghadapi murka raja. Mari kita lihat beberapa komentar. Yang pertama dari Hermenia Bible Commentary. Dia mengatakan yang pertama bahwa tindakan Musa meninggalkan Mesir itu sama seperti tindakan Abraham meninggalkan Urkas Din. Jadi ini adalah tindakan iman. Yang kedua penulis tidak sementara memberikan gambaran situasi emosi tetapi sementara memberikan gambaran pengalaman apa yang Musa jalani saat itu yang menjelaskan tentang imannya. Dan yang ketiga penulis sementara melihat mata jasmani Musa yang dapat mungkin dapat melihat kemarahan Firaun tetapi mata imannya dia melihat kesempatan. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Kemudian dari NIV Application Commentary dari Gutri mengatakan bahwa keputusan Musa untuk pergi ke Midian adalah langkah iman di mana dia mau bertahan, bertekun seperti dia yang tidak kelihatan. Morris di dalam Expositor's Bible Commentary mengatakan bahwa pada saat itu ada peluang bagi Musa untuk memimpin pemberontakan. Tetapi dia tidak melakukannya karena apa? Karena dia percaya dengan iman bahwa itu bukanlah waktu Tuhan yang tepat untuk bertindak. Lalu berikut kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan bertekun? Apa konteks bertekun di dalam ayat inti kita? Nah bertekun di dalam ayat ini datang dari kata kartereo di mana kata ini berarti melanjutkan satu keadaan atau satu situasi tanpa goyah. Artinya juga bisa tabah, artinya juga bisa bertahan dan kuat. Nah kata bertekun di dalam ayat inti ini sementara merujuk kepada dua hal. Yang pertama sikap Musa yang kita lihat sejak ayat 24 dia mau menolak menjadi putra dari putri Firaun hingga dia mengadakan pasca untuk bangsanya di Mesir. Jadi itu mengarah kepada sikap. Bertekun di dalam sikap. Bahwa dia ini adalah seorang anak Allah. Dia bukan bagian dari bangsa Mesir. Dia bertekun di dalam imannya dan dia mau mengadakan pasca bagi bangsanya. Yang kedua bertekun di sini mengarah juga kepada pandangan Musa yaitu Musa sementara melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya adalah Musa tahu sejak awal jika bangsa ini akan kembali dan itu ia tekuni ia bertekun melihat yang tidak kelihatan. Siapa dia yang tidak kelihatan? Nah konsep perjanjian lama selalu melihat Allah sebagai sosok yang tidak kelihatan. Salah satunya kita bisa baca di dalam keluaran 33 ayat 20 di sana dikatakan manusia tidak dapat melihat wajah Allah dan hidup. Dan ini kiranya pemahaman ayat inti kita pada saat ini dapat menolong kita untuk memahami pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Baik terima kasih pendeta. Berbicara tentang melihat apa yang tidak terlihat maka tentunya kita sedang berbicara tentang iman. Nah untuk memahami apa yang dimaksud dengan iman maka kita perlu melihat beberapa sumber. Yang pertama sumber Alkitab itu sendiri sebab Alkitab memberikan definisi tentang apa itu iman. Ibrani pasal yang ke-11 saat yang pertama iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian di dalam perjanjian lama ada ekspresi yang menyatakan tentang iman adalah sebuah kepercayaan yang total. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan enam. Sumber yang kedua adalah komentar Alkitab. Saya coba merampungkan bahwa sesungguhnya di dalam kitab perjanjian lama tidak ada dimuat kata iman. Namun beberapa sekolar sering menggunakan kata-kata Ibrani seperti emuna aman batah dan lain sebagainya untuk mengekspresikan apa itu iman. Kata-kata Ibrani ini bisa diartikan dengan kepercayaan keyakinan kesetiaan komitmen atau bahkan keteguhan menanti di dalam pengharapan. Dan hal ini selalu dalam konteks kofnan atau perjanjian dengan Allah itu sendiri. Nah dalam perjanjian baru sendiri kata Yunani pistis atau iman digunakan untuk menjelaskan tentang penerimaan terhadap Injil yaitu penerimaan dan keyakinan terhadap Injil Yesus Kristus yang mencakup kehidupan kematian serta kebangkitan Yesus yang semuanya itu mengandung janji tentang keselamatan yang akan diterima oleh orang percaya di masa yang akan datang. Kemudian mari kita melihat sumber dari gereja Advent. Encyclopedia gereja Advent yang diterbitkan oleh Review and Herald tahun 1996 menyebutkan bahwa apa yang disebut dengan iman adalah keyakinan dan penerimaan orang percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Kristus yang kemudian memungkinkan adanya rekonsiliasi atau pendamaian dengan Allah antara Allah dengan manusia. Kemudian buku Desire of Ages halaman 175 mengatakan bahwa melalui iman kita menerima kasih karunia Allah tetapi iman sesungguhnya bukanlah juru selamat. Iman adalah seperti tangan yang kemudian melaluinya kita berpegang kepada Kristus dan kita menerima jasa-jasanya sebagai penawar terhadap penyakit dosa. Kemudian mengutip dari buku Faith and Words halaman 25 The Handbook of Seven Day Adventist Theology mengatakan bahwa iman adalah sebuah persetujuan terhadap firman Tuhan yang mengikat hati di dalam pengabdian dan pelayanan yang sukarela kepada Tuhan. Kemudian iman adalah menyerahkan kepada Tuhan kekuatan intelektual, penyerahan pikiran, dan kehendak kepada Tuhan itu sendiri. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin memiliki iman di dalam hati kita apa yang harus kita buat? Kita tahu bersama di dalam Roma Pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang pertama supaya iman itu muncul di dalam hati kita adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian langkah selanjutnya adalah diikuti dengan pengakuan akan ketuhanan Kristus. Sebab barang siapa mengaku Yesus itu Tuhan maka di dalamnya ada keselamatan yang diberikan kepada orang itu oleh Bapak. Nah kemudian mari kita lihat langkah selanjutnya supaya iman itu bertumbuh maka Roma Pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ke-17 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya dan di dalamnya ada kebenaran yang akan menuntun orang percaya dari iman kepada iman. Kita boleh bertumbuh di dalam iman asalkan kita teguh tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan yang terakhir adalah penyerahan yang seutunya kepada roh kudus. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Ibrani Pasal yang ketiga Ibrani Pasal yang ketiga ayat yang ke-14 karena kita boleh telah beroleh bagian di dalam Kristus asal saja kita berpegang teguh sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula dan kemudian disebutkan ayat yang ke-15 pada hari ini jika kamu mendengarkan suara atau bisikan roh kudus maka jangan keraskan hati. Jadi mari kita menyerahkan kehidupan kita di dalam pengendalian roh kudus supaya iman yang sudah semula bertumbuh ada di hati kita akan tetap teguh bertahan walaupun di dalam cawan lebur. Terima kasih pendeta. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang kebenaran. Apa yang disebut dengan kebenaran? Minimal ada dua definisi yang bisa saya bagikan. Yang pertama kalau kita belajar dari kehidupan Abraham di dalam kejadian 15 et 6 dikatakan bahwa Abraham percaya dan diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham percaya kalau dia punya iman dan dia percaya kepada Tuhan maka dia diperhitungkan sebagai orang benar. Tetapi apakah ada definisi yang lain? Contohnya dalam Yohanes 17 ayat 17 disana dikatakan kuduskan kuduskanlah mereka di dalam firmanmu dan firmanmu itu adalah kebenaran. Jadi iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran kepercayaan kita diperhitungkan sebagai kebenaran dan firman Allah itu juga adalah kebenaran. Siapa sumber kebenaran itu? Menurut Yohanes 14 ayat 6 Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau kita bertanya mengapa Yesus itu adalah kebenaran? Oleh karena di dalam Roma 5 ayat 18 mengatakan bahwa oleh karena kesalahan kebenaran satu orang maka semua orang dibenarkan dan satu orang itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian di dalam Ibrani 4 ayat 15 disana dikatakan bahwa Yesus sama seperti kita tetapi satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa yang pernah menjadi manusia hanyalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia layak untuk disebut sebagai sumber kebenaran itu. Nah bagaimana kaitan kebenaran ini? Apa manfaat kebenaran di dalam kehidupan kita? Khususnya kalau kita sementara menghadapi cawan lebur atau penderitaan. Ada tiga manfaat kalau kita mengetahui kebenaran ketika kita di dalam cawan lebur penderitaan. Yang pertama kalau kita mengetahui kebenaran maka kita akan merespon penderitaan itu dengan benar dengan cara yang rohani dengan cara yang sesuai dengan kendak Tuhan. Yang kedua kalau kita tahu kebenaran maka kita akan memberikan perspektif yang berbeda ketika kita melihat kepada penderitaan bukan dari perspektif manusia tetapi melihat dari sudut pandang Allah bahwa Allah sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan Roma 8 ayat 28 lalu yang berikut kalau kita mengetahui kebenaran manfaatnya adalah ini akan menumbuh kembangkan iman setelah kita bergumul dengan keraguan kita sebagaimana yang disampaikan oleh hamba Tuhan Mrs. Ellen White dalam buku Testimonies for the Church Jili 3 halaman 555 mengatakan iman tumbuh kuat dengan datang dalam konflik dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada permata yang paling mahal jadi inilah kira-kira manfaat daripada kebenaran bagi orang percaya teristimewa ketika mereka sementara berada di dalam cawan lebur penderitaan ya terima kasih pendeta dan saat ini kita akan melihat mengapa hanya dengan iman kita memperoleh kasih karunia keselamatan nah sesuai dengan yang kita baca di dalam Efesus fasal 2 ayat 8 ini sangat jelas bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya itu bukan hasil usahamu itu pemberian Allah mari kita lihat apa pandangan gereja kita mengenai hal ini untuk mengetahui hal ini mari kita lihat apa pandangan 28 doktrin tentang isu ini atau tentang topik ini nah di dalam 28 doktrin khususnya di dalam halaman yang ke 140 disana 28 doktrin kita mendiskusikan pendapat Paulus dan juga pendapat Jakobus tentang iman dan keselamatan nah di dalam halaman yang ke 140 disana dikatakan bahwa Paulus dan Jakobus mereka keduanya sepakat mengenai pembenaran oleh iman sementara Paulus mengamanatkan kepada betapa tidak benarnya mencari pembenaran melalui perbuatan Jakobus juga mengaitkan betapa berbahayanya konsep pernyataan pembenaran tanpa perbuatan jadi keduanya sepakat oleh karena itu baik amal tindakan ataupun iman yang mati tidaklah akan menuntun kepada pembenaran hal itu dapat diwujudkan hanya dengan iman yang sejati yang berdasarkan kasih oleh karena itu kalau kita baca di dalam Galatia fasal 5 ayatnya yang ke-6 Alkitab menjelaskan bahwa sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih nah muncul pertanyaan apakah masih ada peluang untuk mendapatkan keselamatan jika saat kita menghadapi cawan lebur kemudian iman kita runtuh mari kita lihat saudara nah pertama-tama pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apakah kita bisa mendapatkan keselamatan tanpa iman nah saudara-saudara ada tiga hal yang ingin saya bagikan ada tiga hal yang tidak dapat kita lakukan tanpa iman hal yang pertama adalah tanpa iman kita tidak dapat menerima keselamatan oleh kasih karunia itu sangat jelas yang kedua tanpa iman kita tidak berkenan dihadapan Allah Ibrani fasal 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah hal yang ketiga adalah tanpa iman kita tidak akan mendapatkan jawaban doa oleh karena itu jika iman kita runtuh saat menghadapi cawan lebur apa yang harus kita lakukan tentu satu-satunya cara adalah berbalik oleh karena itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau bangkit dari kegagalan iman yang pertama Allah mencari orang yang jatuh jadi hal yang pertama yang harus kita pahami ketika kita ingin bangkit adalah memahami bahwa Tuhan mencari mereka yang jatuh kita bisa baca ini contoh di dalam kejadian fasal 3 ayat 9 ketika Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat kejadian 3 ayat 9 Tuhan mencari mereka itu yang pertama yang kedua hal yang kedua adalah Tuhan mengampuni mereka yang jatuh 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita artinya ada pengampunan di sana dan hal yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan kemenangan keluaran 14 ayat 14 mengatakan bahwa Allah akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja baik terima kasih pendeta nah sekarang kita berpindah kepada topik yang selanjutnya yang penting juga yaitu bahwa kita diajarkan untuk meminta kepada Bapak di dalam nama Yesus Kristus mengapa demikian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengapa meminta kepada Bapak selalu harus di dalam nama Yesus yang pertama Yesus sendiri memerintahkannya ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke 23 kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 12 sampai 14 ayat 12 bagian terakhir dikatakan sebab aku pergi kepada Bapak selanjutnya ayat 13 dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya jadi jelas Yesus sendiri yang meminta dan memerintahkannya yang kedua Yesus membuka akses bagi kita untuk boleh datang kepada Bapak Yohanes 14 ayat yang ke 6 akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi berdoa di dalam nama Yesus sangatlah penting sebab itu berarti kita memiliki keharusan untuk menerima karakter Kristus dan memanifestasikan spiritnya atau semangatnya serta kemauan untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh dia Desire of Ages halaman 668 kemudian seorang teolog Charles Wesley mengatakan bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Yesus maka pasti Bapak tidak akan membalikan pandangannya dari permohonan Kristus itu kenapa sebab dia adalah imam besar dan pengantara kita Ibrani pasal 4 N14 dan 15 kita memiliki imam besar yang demikian rupa yang tahu segala kebutuhan kita dan mampu mengantarai kita dengan Bapak jadi ketika kita datang melalui Yesus maka kita juga sedang membawa korban persembahan bukan korban persembahan domba-domba yang biasa tetapi dengan darah Kristus yang mahal kemudian ketika kita berdoa di dalam nama Yesus meminta kepada Bapak kita sedang mengakui ketuhanannya serta menyatakan komitmen kembali untuk selalu mengikuti teladannya jadi kapanpun kita berdoa di dalam nama Yesus kita sedang meneguhkan kembali komitmen kita kepada Injil keselamatan melalui perantaran Yesus jadi Yesus adalah sebuah link yang menghubungkan kita manusia berdosa dengan Bapak di dalamnya kita mendapatkan keyakinan bahwa dia akan menerima doa doa kita nah sekarang berbicara tentang penyembuhan atau mujizat kesembuhan yang dilakukan secara publik perlu digarisbawahi yang pertama adalah gereja Advent percaya seutunya dengan penyembuhan atau mujizat kesembuhan namun gereja Advent memiliki kehatian-hatian yang berdasar terhadap firman Tuhan kenapa sebab walaupun gereja Advent percaya kepada mujizat penyembuhan tetapi ketika dimanifestasikan di depan publik maka ada kehati-hatian sebab Matthew pasal yang ketujuh ayat 22 dan 23 orang-orang ada drama di akhir saman orang-orang akan datang mengaku bahwa kami telah melakukan mujizat demi namamu tetapi Tuhan Yesus menolak mereka sebab mereka tidak tunduk kepada kehendak Tuhan sebab dikatakan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu mampu melakukan mujizat kesembuhan di depan publik ternyata mereka sendiri tidak tunduk kepada hukum moral Allah tidak semua hukum moral diakui dan dilaksanakan atau dituruti dan itu ditulis di dalam sebuah buku yang namanya Amazing Truth pesan terhadap umat-umat yang sisa bahwa segala sesuatu yang dilakukan perlu kita cermati secara hati-hati sebab iblis bisa melakukan hal-hal tersebut dengan kuasanya sehingga bisa menipu bahkan orang-orang percaya jadi orang Advent tidak percaya terhadap mujizat kesembuhan yang ditunjukkan di depan publik sebab ada kehatian bisa jadi itu Mesias atau Nabi-Nabi palsu seperti yang diamarkan di dalam Matius pasal yang ke 24 ayat yang ke 24 itulah posisi dari gereja Advent percaya bahwa ada mujizat tetapi tidak mensupport mujizat kesembuhan yang dimanifestasikan di depan publik tetapi kalau pun Tuhan mau melakukan mujizat pasti secara private untuk meyakinkan umatnya bahwa dia tetap memanifestasikan kuasa kesembuhan di dalam kehidupan mereka baik terima kasih pendeta selanjutnya kita akan melihat tentang kebangkitan daripada Yesus apa manfaat dan apa maksud dari kebangkitan Yesus teristimewa manfaatnya bagi orang percaya minimal ada lima yang saya mau bagikan pada kesempatan ini yang pertama ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan dia telah mengalahkan maut Roma 1 ayat 4 dan Roma 4 ayat 25 lalu yang kedua manfaat kebangkitan bagi orang percaya bahwa ini adalah tanda bahwa orang percaya telah dibenarkan di hadapan Allah sebagaimana yang tertulis dalam Roma 4 ayat 25 yang ketiga Yesus dibangkitkan adalah tanda bahwa orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus 2 Korintus 4 ayat 14 dan Roma 6 ayatnya yang ke-8 yang keempat ini adalah konfirmasi bahwa nubuatan di perjanjian lama tentang kebangkitan sang Mesias itu adalah benar contohnya kalau kita baca di dalam kitab Ayub atau Yesaya 53 Masmur 16 disana adalah ramalan nubuatan perjanjian lama tentang kebangkitan dari sang Mesias dan yang kelima kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi orang hidup supaya mereka memiliki kekuatan menghadapi berbagai tantangan kehidupan bahkan kalaupun mereka oleh karena penderitaan itu mengalami kematian bahwa ada pengharapan mereka juga akan dibangkitkan sebagaimana Kristus dibangkitkan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 nah kalau kita melihat cerita kebangkitan Yesus Kristus mengapa 3 hari 2 malam dalam perhitungan kita dan walaupun dalam perhitungan orang Yahudi yang inklusif mereka tetap mengatakan 3 hari 3 malam mengapa 3 hari 3 malam apa artinya apakah ada signifikansi dari angka ini mari kita lihat minimal ada 4 poin yang pertama 3 hari ini adalah penggenapan nubuatan yang dikatakan oleh Yesus sendiri Matius 16 ayat 31 dan 27 ayat 63 yang kedua Yesus membandingkan dirinya dengan Yunus yang 3 hari berada di dalam perut ikan Matius 12 ayat 40 lalu kemudian kalau kita ke perjanjian lama di perjanjian lama Hosea juga menubuatkan tentang Mesias yang akan dibangkitkan pada hari ketiga Hosea 6 ayat 1 sampai 3 lalu kemudian yang terakhir dan mungkin inilah argumentasi yang paling kuat yaitu untuk melawan tradisi Yahudi bahwa sampai hari ketiga jiwa atau soul orang itu masih berada pada jasad fisiknya sehingga Yesus harus menunggu sampai 3 hari supaya benar-benar kebangkitannya itu adalah sebuah mujizat dan bukan hanya sebuah peristiwa yang lazim yang sebagaimana dipercayai oleh tradisi orang Yahudi apakah ketika Yesus dibangkitkan manusia juga dibangkitkan apa kriterianya dan bagaimana kebangkitannya apakah itu kebangkitan hanya secara rohani atau kebangkitan secara fisik tentu janji yang paling jelas adalah di dalam Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah mati lalu di 1 Thessalonica 4 ayat 16 mengatakan sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuruh dan sangka kalah-alah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dari dua ayat ini kita temukan bahwa ada pengharapan tentang kebangkitan lalu yang kedua kebangkitan itu bukan kebangkitan secara rohani tetapi benar-benar kebangkitan tubuh atau kebangkitan secara fisik Rasul Paulus juga mengangkat ide ini di dalam 1 Korintus pasal 15 nah bagaimana pengharapan kita kita harus memastikan bahwa kalau kita mau dibangkitkan dosa-dosa kita telah diampuni kita harus memastikan bahwa nama kita telah tertulis di dalam kitab kehidupan kita harus memiliki jaminan bahwa kehidupan kita telah berada di bawah kendali dari roh kudus dan kita harus benar-benar meyakinkan bahwa tidak ada yang akan berdiri menghalangi antara kita dan pagi kebangkitan itu pada waktu Yesus datang kali yang kedua inilah kebenaran tentang kebangkitan Kristus yang merupakan kuasa dan pengharapan bagi orang percaya ketika mereka berada di dalam cawan lebur penderitaan baik terima kasih pendeta dan saat ini kita punya pertanyaan penting mengapa orang Kristen percaya Kristus tetapi masih khawatir saudara-saudara ada tiga alasan kenapa orang Kristen masih saja khawatir alasan yang paling utama yang pertama adalah kurang iman alasan yang kedua kenapa orang Kristen masih saja khawatir oleh karena merasa tidak puas dengan yang dimiliki saat ini dan alasan yang ketiga kenapa orang Kristen masih saja khawatir oleh karena merasa takut tentang kepastian masa depan oleh karena itu bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran hidup secara Alkitabia nah tentu selain berdoa meditasi berpikir positif kemudian mengucap syukur ada tiga hal penting yang perlu kita pahami untuk mengatasi kekhawatiran hal yang pertama adalah pahami jika Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran Matthew 6 ayat 25 jangan khawatir Yesus katakan hal yang kedua kita harus mengerti bahwa kekhawatiran itu bukanlah roh surga kekhawatiran bukanlah ciri-ciri karakter surgawi 2 Timotius fasal 1 ayat 7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan hal yang ketiga adalah jika ingat kita harus ingat jika Tuhan itu memelihara kita 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu terima kasih pendeta nah sekarang kita tiba pada kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini dan kita harus berfokus kepada kesetiaan sebab sebagai orang percaya kita rindu untuk tetap bertahan setia sampai hari Maranatha nah sekarang mari kita bahas terlebih dahulu apa sebabnya kita seringkali tidak setia kepada Allah yang tidak kelihatan yang seringkali membuat kita tidak setia adalah keadaan kita di dalam pencobaan sebab ketika kita diuji tidak ada yang kebal terhadap pencobaan baik itu pencobaan di dalam cawan lebur penderitaan maupun seringkali orang jatuh di dalam keadaan damai sejahtera sebab merasa aman dan terlalu berpikir bahwa dia bisa percaya kepada dirinya sendiri kemudian yang kedua adalah memiliki perspektif yang sempit terhadap siapa itu Allah Allah seringkali digambarkan sebagai oknum yang tidak akan pernah membiarkan kita ada di dalam situasi yang tidak kita inginkan padahal justru di tengah-tengah cawan lebur Allah ingin iman kita bertumbuh pernyataan atau pandangan yang sempit terhadap Allah dapat membuat kita kecewa dan akhirnya kita mundur dari iman kita yang berikut pada saat kita dicobai seringkali kita meragukan janji dan kuasanya dan itu banyak orang alami juga tokoh-tokoh Alkitab seringkali berlaku tidak setia kepada Allah yang tidak kelihatan karena meragukan janji dan kuasanya yang berikutnya adalah iman yang tidak berakar cukup dalam dan iman yang berakar yang tidak berakar cukup dalam ini dihasilkan dari hubungan yang tidak erat atau tidak intim dengan Tuhan itulah sebabnya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan maka kita akan setia dalam susah maupun senang kehidupan kita nah kalau begitu apa langkah kita untuk tetap setia kepada Allah di dalam cawan lebur penderitaan yang pertama adalah menyadari kelemahan dan kekurangan kita ketika kita menyadari maka kita tahu kebutuhan kita akan kekuatan yang datangnya hanya daripada Tuhan yang berikut memahami kebenaran tentang Allah bahwa Allah pernah datang ke dunia ini dia pernah hidup dan mencontohkan tentang hidup penurutan dan selalu penyerahan total kepada Bapak kemudian ada kuasa di dalam kebangkitannya dan perlu diingat ketika dia bangkit dia terangkat ke sorga dan dia menjadi pengantara kita yang siap selalu membantu kita dalam setiap kelemahan kita yang ketiga di dalam cawan lebur kita perlu mencari Allah dan meminta kekuatan serta kesanggupan sebab tanpa kekuatannya kita pasti tidak akan sanggup intinya kalau saya boleh rampungkan di dalam satu kata adalah penyerahan penyerahan kepada siapa yaitu penyerahan kepada Allah sebab di dalam buku Desire of Ages halaman 490 dan 493 dikatakan disana kekuatan roh kudus yang maha kuasa adalah sebuah pertahanan bagi setiap jiwa jiwa yang menyesal yang mengakui kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangnya tidak ada seorang pun yang dalam penyesalan dan penuh iman telah mengklaim perlindungannya akan ditinggalkan oleh Yesus di bawah kuasa juru selamat akan selalu berada di sisi orang-orang yang dicobai dan diuji dan bersama dia tidak ada yang namanya kegagalan kehilangan ketidakmungkinan atau kekalahan kita bisa melakukan segala sesuatu melalui dia yang selalu menguatkan kita jadi ketika pencobaan dan ujian itu datang jangan menunggu untuk menyesuaikan semuanya dengan kesulitan kesulitan kita tetapi lihatlah kepada Yesus penolong kita yang ajaib yang maha kuasa yang bekerja melalui manifestasi roh kudus mari kita cari dia untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan supaya kita boleh bertahan setia di dalam cawan lebur penderitaan yang Tuhan izinkan mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa terpujilah namamu Tuhan oleh karena engkau selalu menyertai kami engkau Allah Immanuel penolong kami yang ajaib Tuhan sumber kekuatan dan perlindungan kami kami memohon kiranya kuasa roh kudusmu akan menuntun kami supaya apa yang kami pelajari ini ya Tuhan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kerohanian kami masing-masing agar kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kami dapat menemani festasikan itu dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama kami dan pada akhirnya di dalam cawan lebur pun kami akan bertahan setia sampai mahkota kehidupan dipasangkan di kepala kami masing-masing terpujilah engkau Tuhan berkatilah semua sahabat kami berkatilah ya Tuhan kami orang-orang percaya agar selalu mengandalkan engkau inilah doa kami Tuhan ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati